Fakta Menarik Kandidat Kuat Juara Liga 1 Tavares beri respon tak terduga Pelatih PSM Makassar Berdari Tavares Oga Bicara mengenai peluang juara di Liga 1 Setelah menjauh dari Persi Bandung Berkat kemenangan 1-0 atas Persi Kapu 1973 Di Stadion Pagan Saribogar pada Kamis 9 Maret Lalu Hasil itu juga membuat PSM semakin menjauh Di puncak kelas main sementara Liga 1 Tip juga saja saat ini Berada di puncak kelas main Liga 1 Dengan 65 poin Unggul 13 poin atas Persi Bandung Meski Persi punya Dua tabungan pertandingan lebih banyak PSM tetap difavoritkan untuk menjadi Juara musim ini Namun terkait hal tersebut Tavares enggan membahas peluang PSM Menjadi juara Liga 1 musim ini Tidak, saya tidak akan Membicarakan tentang soal itu Kata Bernardo Tavares Pelatih asal Portugal tersebut Mengatakan Scott PSM saat ini hanya ingin Fokus menghadapi pertandingan-pertandingan Yang akan dihadapi berikutnya Saya akan membicarakan bahwa Kita butuh satu poin lagi Untuk mengamankan tiga besar Sisanya kita akan pikirkan satu pertandingan Dengan satu pertandingan lagi Unggap Bernardo Tavares Sebagai informasi PSM tinggal menyisakan Lima pertandingan di Liga 1 musim ini Yakni melawan Persi Tata Gerang pada 13 Maret Bayanggara LC pada 17 Maret Madura United pada 31 Maret PSIS Semarang pada 6 April Dan Laga Tundal Melawan Borneo OC Di tengah jadwal Pada tersebut Tavares melihat Tim asuhannya kelelahan Kedati begitu Bernardo menegaskan bahwa Adekasunya menunjukkan pengorbanan Ekstra energi Untuk mengarungi sisa laga Di BRI Liga 1 Digadang sebagai Back tersubur Liga 1 Yuran Fernandes Banjir rayuan klub lain Seperti diketahui PSM saat ini Makin kokoh Di puncak kelas men Liga 1 Hanya butuh delapan poin lagi Pasukan rapang Sudah mengunci gelar juara Lima laga terakhir Harus dimaksimalkan Untuk mempertahankan posisi Dan jadi juara Terlihat 65 poin Dari 29 pertandingan Yang telah dilakukan di PSM Membuat pasukan ramang kokoh Dan menjauh dari Para pesaingnya Yakni Persib Dan Persija Jakarta Hal ini tak terlepas Dari tangan dingin Sang pelatih Bernardo Tavares Dirinya mampu Membawa PSM Yang musim lalu Hampir degradasi Kini berada Di puncak kelas men Selain itu Tentu kontribusi Dari para pemain lama Dan baru Membuat permainan PSM Lebih tangguh pada tahun ini Mulai dari lini depan Hingga lini belakang Semua pemain mampu Bekerja sama dengan AP Perpaduan pemain lokal Dengan asing Serta penerapan Formasi 352 Menjadi andalan dari Pelatih bergebangsaan Portugal yang baru Bergabung di musim ini Terbukti Dapat membuat PSM Berada di atas angin Para pemain asing Yang dibawa oleh Berdari Tavares Juga memberikan Kontribusi yang sangat positif Yakni Yuran Bernandas Yuran adalah Salah satu pemain asing Yang bergabung di PSM Saat Berdari Tavares Menjadi pelatih Bagi pasukan Ramang Pemain yang berasal dari Afrika ini Lebih banyak menghabiskan karirnya Di Liga Eropa Terutama Liga Portugal Kehadiran Yuran Bernandas Membuat PSM Menjadi tim yang tangguh Karena kepiawayannya Dalam menjaga lidi Pertahanan pasukan Ramang Yuran pun memiliki Keistimewaan dalam Menghalau bola lambung Dengan ketinggiannya Yang mencapai 1,98 meter Nampaknya Kehadiran Yuran Di PSM Mencuri perhatian Beberapa klub lain Sebab Ia mampu Membuat perubahan Yang sangat signifikan Terjadi Dalam sebuah tim Kepercayaan dirinya Pun memiliki Pengaruh di lapangan Dengan catatan Impresif yang dimiliki Backpack PSM tersebut Dirinya pun dirumorkan Tengah dirayu Untuk bergabung Bersama klub lain Hal itu Dibocorkan oleh Akun Instagram Ad Gasi Bola Di Instagram storiesnya Kedati begitu Hingga sekarang Belum ada informasi resmi Dari manajemen Terkait Kabar yang beredar Tersebut Fakta menarik PSM Bekasar klub Paling pelit Gawasit Match fixing Atau pengaturan skor Yang terjadi Disebab bola Indonesia Bukan sesuatu yang baru Bahkan pernah terjadi Sejak 1987 1988 Pada laga Persebaya Surabaya Dan Persipura Jayapura Kasus mafia bola Juga sempat menimpa Joko Triyono Pada 2019 Selalu Yang merupakan Mantan Peltik Ketum PSSI Dengan banyaknya Kasus match fixing Di sepak bola Dalam negeri Eric Thayer Selaku Ketum PSSI Yang baru Memberanikan diri Untuk Memberantas Hal tersebut Ia bahkan Meminta Bantuan organisasi Sepak bola Tertinggi Di dunia FIFA Untuk Mengatasi Permasalahan ini Seperti diketahui Saat ini PSM Makassar Menjadi klub Yang paling Difavoritkan Menjadi juara Liga 1 Hal itu Lantaran PSM Menduduki Punca Klasemen Dengan Mengoleksi 65 Poin Sejauh Ini Di Tengah Maraknya Kasus Pengaturan Skar Di sepak bola Indonesia Sebuah fakta Menarik Jika PSM Menjadi juara Liga 1 Ramai Diperbincangkan Pasalnya PSM Adalah Klub Liga 1 Yang Pelit Kepada Wasit Hal itu Sesuai Dengan Yang Pernah Diungkapkan Wakil Satgas Anti Mafia Sepak Bola Krishnamurti Pada 2019 Lalu Kala itu Krishnamurti Memuji Salah Satu Klub Sepak Bola Asal Sulawesi Selatan PSM Makassar Yang Dianggap Sebagai Salah Satu Klub Jujur Di Liga Indonesia Pernyataan Itu Diutarakan Krisna Berdasarkan Keterangan Dari Beberapa Wasit Yang Sempat Diperiksanya Dalam Kasus Pengaturan Skor Di Liga Indonesia Dengan Memenangnya Sebagai Wakil Satgas Anti Mafia Sepak Bola Krisna Yang Berkesempatan Memeriksa Beberapa Wasit Menyebut Bahwa PSM Makassar Merupakan Klub Yang Pelit Dalam Memberikan Sesuatu Kepada Wasit Menurut Info Para Wasit Wasit Yang Diperiksa Klub Ini Adalah Salah Satu Klub Yang Tidak Pernah Kasih Sesuatu Keperangkat Pertandingan Kata Mereka Ini Klub Pelit Ke Wasit Tulis Krisna Murthy Lebih Jauh Krisna Murthy Juga Memuji Bahasa Makassar Sebagai Klub Sepak Pula Yang Jujur Dan Layak Untuk Disematkan Kelar Pemenang Sejati Tapi Sejarah Akan Selalu Membuktikan Bahwa Kejujuran Adalah Pemenang Sejati Pertahankan Ewako Terang Krisna Murthy Selain Itu Juga Bahasa Makassar Memenangkan Perburuan Gelar Juara Liga Satu Musim Ini Dama Bernadette Tavares Dipastikan Akan Dikenang Publik Sebagai Salah Satu Pelatih Sukses Dirinya Pun Akan Dapatkan Sebagai Pelatih Terbaik Di Liga Satu Musim Ini Sebab Kehadiran Bernadette Tavares Dapat Mengubah Penampilan Pasukan Ramang Yang Dimana Pada Musim Sebelumnya Harus Finis Di Peringkat 14 Dan Saat Ini Berada Di Punca Kelas Men Lantas Bagaimana Menurut Anda Bagaimana selamat menikmati